Kekerasan terhadap menantu di Tapanuli Selatan berdalih kekerasan fisik dilakukan karena korban tak becus bekerja. Hingga Jumat siang ketiga tersangka masih dalam penyidikan. Jumat siang penyelidikan kasus kekerasan terhadap menantu di Tapanuli Selatan masih didalami polisi. Tiga tersangka sudah ditetapkan, yaitu kedua mertua dan sang suami. Kedua mertua yang menjadi tersangka berdalih kekerasan fisik dikarenakan korban tak becus menyadap karet. Sementara mertua perempuan emosi karena korban dinilai telah menggodam mertua laki-laki. Keterangan ini berbanding terbalik dengan korban. Dari hasil pemeriksaan, kekerasan fisik yang didapatkannya karena korban tak mampu melayani nafsu bejat mertuanya. Korban ada. Dalam pengakuan korban bahwa terjadi kekerasan tindak pidana seksual dari mertua laki-laki yang diketahui juga oleh mertua perempuannya. Hingga Jumat siang ketiga tersangka masih dalam penyidikan. Tersangka dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam ruang lingkup keluarga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Reska Ramdhani, Irwan Syah Nasution, melaporkan untuk NET.